Jujur aja sebenernya ini juga jadi salah satu dilemaku waktu itu Jadi aku tuh bingung mengatur hati gitu ya Tapi ini beneran terjadi, aku tuh sampe tanya-tanya para penerima beasiswa Jadi gimana sih? Halo, selamat datang di channelku, Dira First Di video kali ini aku akan ngebahas tentang hal-hal yang bisa membuat seseorang gagal mendapatkan beasiswa Kalau kalian baru di channelku, kalian bisa cek beberapa playlist yang udah aku buat Di situ aku ngobrol sama para penerima beasiswa Baik itu beasiswa Fulbright, Chivening, YTB, ada juga KJSB yang di Korea, dan lain sebagainya Kalian juga bisa cek di playlist Scholarship Kalau kalian pengen tahu hal-hal lain tentang beasiswa Atau bisa juga di playlist English, dan lain sebagainya Pokoknya aku banyak banget buat playlist di situ Silahkan cek, mudah-mudahan bermanfaat Hal pertama yang bisa ngebuat seseorang gagal mendapatkan beasiswa Yaitu mereka nggak futuristis Maksudnya nggak futuristis itu mereka nggak tahu ke depannya mau ngapain Jadi kalaupun mereka tahu Cuma, yaudah aku lulus S2 Habis itu aku mau jadi dosen Terus udah, sedangkal itu Itu jelas-jelas nggak cukup You need to know more than that Jadi kalian harus udah futuristis Kalian harus visioner Kedepannya kalian mau ngapain lagi Paling nggak kalian tuh punya timeline Kayak misal short term sama long term Kalian tuh mau ngapain Mungkin short termnya ketika kalian lulus Kalian mau jadi dosen Terus long termnya mau apa Apakah kalian mau terus jadi dosen Atau kalian punya visi yang lebih jauh lagi Nah, kalau lebih enak lagi sih Kalian paling nggak punya 5 tahun ke depan Kalian mau ngapain 10 tahun ke depan mau ngapain 15 tahun ke depan mau ngapain Itu harus sedetail itu Jadi ketika kalian wawancara Terus kalian ditanyain Lalu kalian bertanya-tanya yang mungkin Kayak memborbar diri kalian Kalian tuh tahu Nanti ke depannya kalian mau ngapain Dan itu bisa nunjukin ke para wawancara Bahwa kalian tuh visioner Kalian tuh bukan cuma sekedar pengen kuliah aja S1 di luar negeri S2 di luar negeri Atau S3 Tapi kalian juga tahu Nanti ke depannya tuh mau ngapain sih Dari beasiswa yang udah kalian dapetin Mau kontribusi apa yang kalian tunjukin Kalian mau ngasih give back apa To the country Atau to the scholarship providers To the sponsors Kayak gitu Itu kalian harus tahu Jadi tadi kalian harus futuristis Tahu jangka pendek kalian mau ngapain Jangka panjang kalian mau ngapain Selanjutnya Hal kedua yang bisa ngebuat seseorang Gagal mendapatkan beasiswa Yaitu ketika mereka kurang riset Riset ini penting banget Kalau kalian denger para penerima beasiswa Mereka selalu mengedepankan riset 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 Mungkin gaya bahasanya beda Mereka bilang cari tahu Cari tahu Cari tahu Atau pelajari 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 Tapi intinya sama Riset Intinya harus mencari tahu secara dalam Makanya kadang tuh Para penerima beasiswa yang udah dapet Mereka juga kadang agak cringe gitu loh Ketika ada orang yang nyari-nyari beasiswa Terus dengan santai DM Kak persyaratan beasiswa Fulbright apa aja ya Kak skor yang diminta untuk IELTS Beasiswa chivening apa aja ya Kak kampus di Inggris yang cocok Untuk jurusan olahraga apa aja ya Hal-hal kayak gitu tuh Seharusnya gak ditanyain Karena itu ada semua di Google Jadi kalau kalian risetnya udah mendalam Nanti ketika kalian ngewancara Pemwancara itu ngasih pertanyaan-pertanyaan yang gak terduga Kalian masih tetap bisa jawab Kalaupun mungkin jawabannya gak memuaskan Tapi kalian udah punya backup plan ya Kalian kayak bisa mengaitkan jawaban Misalnya hasil riset kalian Tentang negara Bisa kalian perkuat Untuk argumen kalian tentang Kenapa kalian milih kampus itu gitu misalnya Kenapa kalian milih kampus Cambridge misalnya Karena memang Inggris itu gini-gini gini-gini Kayak gitu Jadi riset kalian tentang negara Bisa kalian masukin ke Jawaban kalian yang tentang kampus Begitu juga jawaban-jawaban lain Yang bisa saling berkaitan Seperti itu Nah untuk riset sendiri udah pernah aku bahas secara detail Hal-hal yang perlu kalian cari tahu Biar jangan sampai ada hal yang terlewat Biar bisa jadi kalian Bisa dijadikan checklist gitu ya Oke aku udah riset tentang ini Udah riset tentang ini Udah pernah aku bahas Silahkan klik videonya disini Atau di description box Nanti akan aku kasih linknya Seperti itu Itu dia tentang riset Jadi risetnya harus mendalam Jangan males Memang ini tuh susah gitu ya Memang ini tuh takes time Perhaps you gonna need like Berapa mungkin berbulan-bulan Atau mungkin bertahun-tahun Dan riset ini Dilakukan dari awal Pertama kali kalian udah memutuskan diri Untuk mendaftar beasiswa Sampai kalian mewawancara beasiswa Bahkan sampai kalian udah dapet beasiswanya pun Kalian masih kadang harus riset Biar kalian nanti disana gak culture shock Gak kaget Kalian bisa adaptasi Kalian bisa sukses dengan studi kalian Seperti itu Jadi riset tuh menunjang banget Pokoknya kalian jangan sampai kurang riset Nanti malah takutnya Kalian udah punya nih prestasi banyak Kalian udah punya pengalaman organisasi banyak Leaders udah oke Tapi hanya karena kurang riset Terus kalian gagal Mudah-mudahan jangan ya Hal ketiga Yang membuat seseorang itu gagal beasiswa Terkadang mereka itu kurang well organized Jadi untuk mendaftar beasiswa Atau untuk menyiapkan persyaratan beasiswa Kalian tuh harus well organized Di segala aspek gitu ya Baik ketika kalian sedang menyiapkan IELTS Atau kalian sedang menyiapkan wawancara administrasi Itu semuanya harus well organized Maksudnya well organized gimana Paling tidak kalian tuh punya timeline Kayak misal tahun 2020 nih Timeline kalian tuh ngapain September kalian ngapain Oktober kalian ngapain Dan seterusnya Itu akan ngebuat kalian terstruktur Jadi kalau misalnya ada satu bulan Dimana kalian tuh ngedown Kalian tuh lemas Kayak kalian galau Aduh aku jadi cari beasiswa Enggak ya Aku kayak susah banget perjalanannya Nah itu kalian nanti bisa tetap keep on track Dengan timelinenya udah kalian buat Jadi ini penting banget Itu akan membuat kalian tetap organized Selain itu kaitannya dengan organized ini Kalian juga perlu membuat target Ini penting banget sih target ini Biar kalian nanti tau misalnya kayak Oh ini udah Maret Kok ternyata aku belum ngambil IELTS juga Target ini juga ngebantu kalian Buat tetap semangat gitu Kayak misal targetku 3 bulan Aku dapetin skor TOEFL IBT 100 Misalnya Nah itu nanti akan ngebuat kalian semangat Kira-kira kalau misalnya kalian down Terus kalian langsung Aduh ini udah bulan ini nih Aku harus buru-buru belajar lagi Itu tentang target juga Nah untuk well organized ini Selain kalian perlu punya timeline Kalian perlu punya target Kalian juga harus tau cara belajar kalian Yang efektif tuh gimana Begitu juga dengan time management Ini tuh kadang tricky banget ya Dan ini tuh kadang ngebuat seseorang Akhirnya nyerah Karena time managementnya tuh kurang bagus Jadi karena kan prosesnya tuh panjang ya Jadi ketika kalian misalnya Belajarnya kalian tuh terstruktur Itu akan lebih mudah Jadi meskipun misalnya kalian capek Kalian bisa lihat ke belakang nih Oh iya aku udah sejauh ini kok Aku udah punya beberapa pencapaian gitu lah Sejauh ini Mungkin IELTSnya udah meningkat Atau mungkin kalian udah bikin SI gitu kan Nah itu nanti akan ngebuat kalian Lebih termotivasi lagi Untuk yang cara belajar ini Atau strategi belajar Itu kadang orang kaitannya dengan time management Karena terlalu sibuk Mungkin udah berumah tangga Udah punya anak Jadi kayak rasanya tuh mau belajar tuh susah Aku bahkan pernah denger gitu ya Sama beberapa penerima beasiswa yang memang mereka udah berkeluarga Mereka tuh ada yang sampe menitipkan anaknya ke orang tuanya Tujuannya biar dia bisa fokus belajar Mungkin 2 jam atau 3 jam Tapi tuh produktif banget kayak gitu Begitu juga ketika kalian udah kerja Terus kalian harus bagi waktunya Mungkin weekend kalian biasanya nongkrong Bisa kalian kurangin buat belajar Hal-hal kayak gitu Itu bener-bener harus well organized Jadi gak cuma tentang persyaratan administrasi aja Yang harus diatur dengan baik Tapi juga pola hidup kalian Kayak gitu Aku pernah ceritakan juga di salah satu videoku Bahwa dulu Itu biasanya kan aku habis subuh tuh suka tidur gitu kan Ini memang kebiasaan yang jelek banget Tapi waktu aku lagi cari beasiswa Itu aku bulatkan tekat Aku habis subuh gak mau tidur Aku mau belajar Begitu juga dengan waktu tidur yang aku kurangi Biasanya aku tidur kadang 7 jam atau 8 jam Itu sekitar 5 jam aja udah cukup Karena selebihnya aku harus belajar IELTS Itu juga aku lakuin Begitu juga dengan manajemen untuk mengakses media sosial Kadang kan kelamaan scrolling gitu kan Gak sadar ya ampun Ternyata udah setengah jam aja scrolling Coba bayangin kalau setengah jam itu Kalian manfaatin buat dengerin audio Listening Biar kalian listening Tofonnya lebih bagus Listening IELTSnya lebih bagus Itu juga kan ngebantu banget Jadi hal-hal kayak gitu Bener-bener harus dipikirkan Harus banyak refleksi Kira-kira-kira Kita kurangnya di mana Kita lemahnya di mana Dan bagaimana untuk menanggapi atau menanggulahi itu semua Itu harus udah dipikirkan Biar kalian gak gagal mendapatkan beasiswa Hal keempat Yang kadang ngebuat seseorang gagal mendapatkan beasiswa Karena mentalnya gak ideal Mental gak ideal Maksudnya apa ya Oke Jadi akan aku bagi dua ya Mental yang gak ideal tuh yang pertama gini Ketika kalian terlalu pesimistis Terlalu minder gitu Pokoknya Aduh ya ampun Aku cuma dari kampus swasta misalnya Aku selama kuliah gak pernah ngelakuin hal-hal keren Cuma kuliah pulang-kuliah pulang aja Apa aku mungkin ya dapet beasiswa Nah pikiran-pikiran kayak gitu tuh Kadang ngebuat kita malah nanti Ketika wawancara Kita gak convincing Karena kita udah kayak nyadar gitu Kita tuh sebenernya gak capable Kita tuh sebenernya gak layak mendapatkan beasiswa Nah itu jangan Jadi jangan sampai kalian punya mental yang malah terlalu minder Terlalu minder, terlalu takut Dan ini sebenernya tuh banyak terjadi Sama para pencari beasiswa Scholarship hunters Yang kadang tuh DM ke aku Kayak misalnya Kak aku takut kak Aku selama S1 dulu gak pernah ikut organisasi Nanti kalau aku ikut seleksi beasiswa gimana ya kak Padahal tuh kadang ada beasiswa Yang gak mewajibkan untuk aktif di organisasi Kayak gitu Kayak misalnya KGSV Aku pernah ngobrol sama penerima beasiswanya Di segmenku di Ra and the Gas Kalian bisa cek di playlist di Ra and the Gas Aku ngobrol sama penerima beasiswanya Terus katanya memang Gak diwajibkan sih Untuk jadi aktivis atau apa gitu Jadi meskipun mereka tuh gak aktif di organisasi Mereka mungkin gak ikut organisasi Tetap bisa gitu Yang penting kan mereka tetap punya leadership Kayak gitu kan Nah itu tadi Jadi kalian gak boleh terlalu minder Karena nanti kalian akhirnya kayak Menyerah sebelum berperang gitu Kalian belum aja ngadepin musuh Tapi kalian udah nyamputin baju Dan naruh senjata Itu jangan sampai kayak gitu Kebalikannya ya Kebalikannya yang pertama Kalian jangan terlalu minder Yang kedua Jangan terlalu optimistis Jadi You need to be in between gitu ya Di antara keduanya Kenapa terlalu optimistis itu bahaya Nah Biasanya kalau orang terlalu optimistis Itu kan kayak Aku pasti bisa deh Aku pasti bisa dapetin Beses Aku punya pencapaian ini itu Aku punya pengalaman ini itu Nah Hal-hal kayak ini tuh jadi toxic Karena kita Ngerasanya kita layak banget Kita jadi besar kepala Akhirnya ketika dihadapan pewawancara Kita tuh malah nunjukin kayak Ini loh Kita udah punya pencapaian ini Ini Malah tuh kita jadi kayak promosinya Berlebihan Kayak nunjukin banget Kita tuh pantas banget loh Kita tuh keren banget loh Padahal yang udah berkali-kali Aku sampaikan Bahwa pewawancara itu Mereka juga orang-orang yang udah keren Mereka tuh dokter Guru besar Mereka juga Kuliah di luar negeri Mereka punya pencapaian yang keren Risetnya udah banyak banget Jadi ketika kalian yang mungkin Punya pengalaman apa Terus terlalu dilebih-lebihkan Mereka tuh malah jadi kayak Kayak gitu loh Jadi jangan sampai Makanya kalaupun misalnya kalian optimistis Perlu Optimistis Kalian perlu yakin Tapi jangan berlebihan Jangan kayak Aku pasti keterima Aku pasti dapet nih Aku pasti udah keren banget Bakal keren gitu Memang mungkin Kita bisa bilang Kita pasti dapet Tapi kan kita belum tau kan Dapetnya tahun itu atau bukan Bisa jadi tahun itu Kita harus gagal dulu Dapetnya tahun depan Atau misalnya Di tahun yang sama Misalnya kita memang nasibnya nih Dapet beasiswa di tahun 2021 Bisa aja mungkin Misalnya bukan di Fulbright Di Fulbright bisa aja Kita gagal Dapetnya di LPDP Atau di AAS Atau di Civening Kayak gitu Nah itu juga kan bisa Jadi makanya Meskipun optimistis Jangan terlalu sombong Jangan terlalu ngerasa Kita tuh udah pantas banget Karena itu nanti Tanpa sadar Mempengaruhi pola pikir kita Maka ketika Pemawansaranannya ini itu Kita jawabnya terlalu tinggi Baik itu tinggi intonansinya Tinggi kontennya Tinggi isinya Kita kayak terlalu melebih-lebihkan Padahal kadang tuh Beberapa beasiswa Kayak misalnya LPDP Mereka tuh Sangat mempertimbangkan attitude Sangat mempertimbangkan personality Jadi kalau misal Ada nih Pengalaman juga kan Aku diceririn temanku Dia tuh punya temen yang Udah keren banget pencapaiannya Gak usah diragukan lagi Tapi dia daftar beasiswa LPDP Yang pertama gagal Yang kedua gagal Dan kalau udah dua kali gagal Itu di blacklist Jadi akhirnya dia gak bisa Ngedapetin beasiswa ini Bahkan gak bisa daftar juga Seperti itu Karena ternyata Dia itu dengan pencapaian yang terlalu tinggi Dia jadi mindsetnya kayak Aku pasti layak kok Aku pasti keren Aku udah punya ini itu Kayak gitu Yang malah ngebuat Pewawancara tuh kayak No Kamu tuh gak sekeren itu Kayak gitu Kalaupun kamu keren Kamu harus banyak belajar lagi Harusnya tuh Semakin orang berilmu Semakin merunduk Seperti halnya ilmu padi Kayak gitu Jadi jangan sampai Kalian terlalu minder Jangan sampai juga Kalian terlalu Optimistis Kalian harus berada Di tengah-tengahnya Dan jujur aja Sebenernya ini juga jadi Salah satu Dilemaku waktu itu Jadi aku tuh bingung Mengatur hati Gitu ya Tapi ini beneran terjadi Aku tuh sampai tanya-tanya Para penerima beasiswa Jadi gimana sih Suruh optimistis Tapi optimistis yang humble Gitu Itu bahasaku gitu Optimistis yang humble Jadi kita yakin Kita bakal mendapatkan beasiswa Tapi kita harus tetap humble Mungkin awalnya susah Tapi perlahan Kalian ketika belajar Ketika kalian menyiapkan beasiswa Itu kan belajar juga Tentang diri kalian Belajar juga tentang mental kalian Tentang hati kalian Nanti perlahan kalian tahu gimana Biar tetap optimistis Tapi tetap humble Tetap ingat bahwa Pada akhirnya Allah yang menentukan Hal kelima Yang juga hal terakhir Yang bisa membuat Seseorang gagal Mendapatkan beasiswa Yaitu Karena Gak pandai Membawa diri Atau kalau dalam marketing Mungkin kita bisa bilang Quote-unquote Gak pandai Menjual diri Jadi Menjual diri ini Ibarat tadi dalam marketing ya Misalnya kita punya produk Kita tentu harus memperhatikan Gak cuma isinya aja Gak cuma contentnya aja Tapi juga packagingnya Ini penting banget Antara packaging dan content Kadang tuh ada orang yang Karena ngerasa contentnya udah bagus Aku udah tahu banyak Aku udah riset banyak SI ku udah bagus IELTS ku bagus Skornya tinggi Aku punya pengalaman ini Punya aktif di organisasi ini Dan sebagainya Sampai lupa memperhatikan packaging Nah ini akan aku bahas ya Antara packaging dengan content Yang pertama packaging ini Packaging ini Gak cuma tentang Pakaian kita ketika wawancara Kita tentunya harus rapi Tentunya harus menggunakan Pakaian yang nyaman Yang sesuai Tapi juga tentang Pembawaan kita Karena ini kan tentang Menjual diri ya kan Jadi bayangin aja deh Misalnya pakaian kalian Udah oke banget Tapi kalian ketika Ngomong di depan wawancara Ngomongnya tuh ngejenuhin Kalaupun gak ngejenuhin Ngomongnya tuh kayak muter-muter Maksudnya kalian mau ngomong ini Tapi tuh kayak panjang banget Gak nyampe-nyampe Poinnya Sama kayak politikus Yang kadang di wawancara gitu Nah itu bakal ngomong pewawancara Kayak Ini gimana sih orang Maksudnya Kok ngomong aja Mengutarakan ide aja Gak tertata Karena biasanya itu Refleksi dari pola pikir kita kan Jadi kalau kita ngomongnya tertata Ngomongnya tenang Runtut Itu berarti kita di pikirannya Juga tertata gitu loh Kita mau ngomong apa-apanya Tertata Habis A mengomong B Habis B mengomong C Itu udah tertata disini Kayak gitu Makanya itu tadi Buat packaging Kita harus memperhatikan juga Cara ngomong kita Cara menyampaikan pendapatan Nah ini kaitannya dengan Public speaking Jadi kadang tuh ada yang tanya Kak Kalau mau daftar basis Apakah harus punya public speaking yang bagus Well Gak ada kewajiban tertulis Gak ada ketentuan tertulis Tapi itu menunjang Karena public speaking itu kan Sebenarnya dibutuhkan ya kan Di berbagai aspek kehidupan Gak cuma buat orasi Gak cuma buat sambutan Tapi juga banyak hal Ketika kita ngomong kayak gini Terus kita tahu tekniknya Kita tahu public speaking yang tepat gimana Itu akan ngebantu banget Bahkan bisa ngebuat orang tuh Kayak impressed Mereka terkesan dengan kita Hanya dengan cara ngomong kita Seperti itu Jadi buat packaging ini Kalian gak hanya untuk mempertimbangkan Pakaiannya aja Tapi mempertimbangkan cara kalian ngomong Cara mengutarakan pendapat Pastikan kalian menggunakan Intonansi yang tepat Jangan kayak misal Flat aja Jangan perkenalkan nama saya Dira Saya lulusan dari Universitas A Saya ingin kuliah di Universitas B Alasan saya karena Nah itu kan ngejenuhin banget kan Jadi jangan flat kayak gitu Begitu juga Jangan terlalu pakai intonansi yang berapi-api Perkenalkan nama saya Dira Saya dulu kuliah di ini Lalu saya ingin kuliah di Berapi-api sampai kayak Pewoncara yang Kok capek banget sih Dengerin kamu ngomong Nah itu jangan sampai Packaging-packaging yang kayak gitu Yang memang kurang menarik Itu kadang meskipun kontennya bagus Meskipun sebenarnya kalian tuh berkualitas Tapi jadi gak nyampe Yang pengen kalian utarakan Itu gak bisa diterima dengan baik Oleh pewoncara Seperti itu Jadi itu harus diperhatikan Yang kedua selanjutnya Tentang menjual diri ini Kalian juga harus memperhatikan kontennya Jadi tadi udah aku bahas sebelumnya Bahwa kita harus riset ya kan Konten ini juga meliputi riset itu tadi Juga meliputi tentang pengetahuan-pengetahuan kita Yang mungkin sebenarnya diluar biasiswa Jangan sampai nih Kalian teknik public speednya udah bagus Wah kalian udah biasa jadi news anchor mungkin Kalian udah biasa jadi reporter atau MC Tapi yang diomongkan itu Intinya gak ada Jadi malah kayak tong kosong berbunyi nyaring Udah bagus tekniknya tapi isinya gak ada Itu juga jangan ya Jadi harus seimbang antara teknik kalian menyampaikan Antara cara kalian menjual diri dengan produknya Atau dengan konten yang mau kalian sampaikan Seperti itu Nah itu tadi 5 hal yang perlu kalian perhatikan Biar kalian gak sampai gagal Untuk mendapatkan biasiswa Kalau kalian ada poin-poin penting Yang mungkin lupa aku sampaikan Silahkan komen down below Kalian boleh komen Atau kalian juga boleh tanya Atau share pengalaman kalian Aku bakal seneng buat ngebacanya Aku seneng buat ngeresponnya Mudah-mudahan aku bisa ngejawab dengan baik Seperti itu Jadi kalau misal kalian punya request juga nih Konten apa yang perlu aku bahas Silahkan komen ya Terima kasih Bye